Halo semua, kembali lagi di channelnya Papi Gembara Uto dan video kali ini kita akan membahas masalah kaki-kaki pada mobil ya nah, jadi kita disini akan kasih tau teman-teman semua bagaimana cara melakukan pengecekan pada kaki-kaki mobil dan disini untuk keluhan pada mobil ini itu untuk bagian kaki-kakinya banyak yang berisik ya maksudnya banyak berisik banyak yang dikeluhkan sama konsumennya terutama pada bagian kaki-kaki depan dan bagian setir yang selahnya banyak atau spellingnya yang banyak nah disini Papi akan jelaskan bagaimana cara yang mudah untuk mengeceknya ya teman-teman jadi tidak hanya cukup kita menggerakkan setir saja untuk mengetahui kerusakannya tapi kan kita harus lihat juga untuk kondisi di bagian yang bawah yang menurut kita rusak ya nah disini Papi akan jelaskan caranya itu sangat mudah sekali ya apabila teman-teman cek di rumah bisa menggunakan dongkrak yang ada pada mobil masing-masing ya pada mobil teman-teman semua nah disini untuk pemasangan dongkrak sudah Papi pasangkan dengan lip ya jadi disini agak sedikit mudah ya tidak sesuai yang kita lakukan apabila kita melakukan dongkrak manual nah apabila kita menggunakan dongkrak manual cukup kita pasangkan di bagian sini ya jadi jangan didongkrak bagian sayapnya tapi didongkrak di bagian sininya teman-teman ya jadi istilahnya sayapnya tetap bergerak ke bawah nah itu kita lakukan sebelah-sebelah jangan dilakukan dua-duanya karena disini Papi menggunakan lip ya jadi kita gunakan sebelah-sebelah setelah itu baru kita lakukan pengecekan pada bagian kaki-kakinya nah oke teman-teman ya maaf ada gangguan sebentar disini kita akan kasih tahu cara pengecekannya jadi kita akan lakukan pengecekan di bagian terot ya pengecekan bagian terot dan right end dengan cara menggerakkan bannya ke kiri dan ke kanan ya san nah disini kita lihat ya jadi untuk bagian terot tidak oblak bagian terot tidak oblak namun yang oblak di bagian right end ya right end sebelah kanan oblak teman-teman nah kemudian menggunakan pipa di bagian bawah nah pipa bagian bawah disini kita angkat dongkrak-dongkrak ya lip naikin dikit nah kita masukkan pipa ke bawah kemudian kita angkat ke atas untuk pengecekan pada bagian baljoin bawah kemudian baljoin atas ya sip aman itu untuk pengecekan bagian baljoin kemudian gerak atas bawah ya kita gerakkan ban atas bawah untuk pengecekan pada bagian kelahar atau bearingnya sip aman oke itu ya jadi untuk busing stabil kita bisa lihat secara kondisi ini sudah lumayan parah dan minta diganti dan ini berbenturan ya busing stabil coba san sebelah kiri san untuk pengecekannya juga sama ya kita gerakkan ke kiri dan ke kanan nah ini untuk bagian rack end parah banget teman-teman ini hampir copot ya untuk bagian terotnya aman tidak ada pergerakan atau tidak oblak oke kita lanjut untuk pengecekan bearing yuk atas bawah aman kalau bearingnya oke kemudian untuk pengecekan pada baljoin biasa sama kita pasangkan nah disini kita lihat ya jadi kerusakannya di bagian mur roda eh mur shock yang kendor ya nah ini mul pasif busing sayap aman kemudian link stabil aman ya jadi kerusakan disini itu terjadi pada bagian rack end kiri kanan kemudian baut shock yang kendor kemudian busing stabil ya untuk bagian depannya seperti itu ya teman-teman jadi untuk pengecekannya itu sangat mudah sangat mudah ya lakukan dongkrak di sebelah ya jangan sampai mengangkat untuk bagian sayap karena kalau mengangkat dia nanti kita susah untuk mengecek pada bagian baljoin bawah dan baljoin atasnya ya jadi istilahnya tidak bebas atau tidak free nah ini bisa diaplikasikan di mobil apa saja ya teman-teman ya bisa apansa, xenia kemudian mobil-mobil kijang segala macam pajero dan lain-lain ya itu pengecekannya sama seperti itu jadi kita tidak hanya memutar setir saja tahu yang rusak yang bagian mana tapi kita tidak tahu jelasnya kerusakan pada bagian kaki-kakinya nah seperti itu ya oke itu info-nya dari papi kembar semoga bermanfaat ilmu yang papi kembar bagian ini jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir dan belum gabung tekan tombol subscribe-nya like, share, dan komen video papi kembar auto mudah-mudahan ilmunya tambah bermanfaat lagi untuk kita semua yang membutuhkan oke itu cara pengecekannya sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat bosku selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.